Terima kasih Saya pernah menerjemahkan beberapa sajaknya untuk kepentingan perpuisian saya sendiri tentu saja Kuser penyair yang memilih cara ucap yang sederhana Dalam sebuah wawancara dia menyatakan bahwa dia menulis puisi setiap pagi Jam 3 sampai jam 5.30 Kemudian dia berangkat ke kantor Dia bekerja di sebuah perusahaan asuransi Sebelum dia pensiun Nah di kantornya dia kemudian meminta pegawai kantornya Atau administrasi kantor atau sekretaris kantornya Untuk membaca puisinya Kalau si sekretaris belum paham Maka Kuser akan menulis ulang puisinya Dia akan membuat pengucapan lebih sederhana lagi Besoknya dia akan minta lagi pegawai yang di kantor untuk membaca puisinya Kalau kemudian masih belum paham dia akan sederhanakan lagi Jadi Kuser sangat peduli pada keterbacaan puisinya Sajaknya kemudian tidak menjadi kompromistis Sajaknya tidak kemudian menjadi Sajak yang cair, yang transparan Yang secara teks tidak menantang Tetap ada kerumitan Tetap ada kompleksitas dalam saja Tetapi Kuser mempertimbangkan keterbacaan Ada penyairan begitu Dan kita juga boleh menjadi penyairan seperti itu Meletakkan di mana Posisi saja kita Ditransparan sehingga Begitu cairnya Tidak terlalu menantang untuk dimaknai Atau di kutub yang gelap Sehingga sedemikian gelapnya Tidak termaknai Oleh pembaca rata-rata Mungkin oleh pembaca tertentu Yang punya bakal menafsirkan saja Yang cukup Bisa dinikmati Lagi-lagi ini pilihan Ini adalah Puisi adalah seni Seni bahasa Seni Jadi Tidak ada Standar bagus Harus begini, harus begitu Betulnya Ya sama Semua penyairan memakai alat-alat politika yang sama Tetapi Kalau pakai pengelolaan Misalnya kita mau bikin kursi Kan gergajinya sama Pahatnya sama Pahlunya sama Kayunya bisa sama juga Tetapi Kita bukan pengrajin Yang menghasilkan Kursi yang sama Kita adalah Seniman Yang merancang kursi baru Ada kursi yang sedemikian Sederhana Oke bisa didudukin Fungsinya Ada kursi yang sedemikian Rupita Sehingga Ini apa masih kursi ya Masih bisa didudukin ya Kursi begini Puisi yang baik Mungkin harus kita Lata-lata Di Tengah-tengah Antara itu tadi Kursinya Desainnya unik Baru Dan itu Sangat mungkin Kita menciptakan Tidak mudah Memang Tapi sangat mungkin Kita menciptakan Sebuah kursi Yang desainnya Baru Unik Menarik Atau warnanya Menarik Macam-macam bisa kita Ciptakan pada kursi Tapi masih bisa didudukin Masih bisa berfungsi Sebagai Kursi Karena kita Kalau pakai permamaan Kursi Jadi Penyair Intinya Bukan pengrajin Dia adalah Seniman Yang berhasat Pada kebaruan Tetapi Tadi seperti Ted Kuser Dia Mempertimbangkan Bahwa kursinya Masih bisa diduduki Dengan nyaman Puisinya Masih bisa dibaca Oleh Pembaca yang Paling awam Yang bisa Faham Dengan Puisinya Tetapi mungkin Pembaca lain Bisa Menggali Lebih dalam Makna Dari teks Yang sama Yang bisa Dicerna Oleh Pembaca yang Paling awam Menurut kita Menurut Kuser Pembaca alam Adalah pegawai kantornya Kalau Yang sama sekali Tidak mengerti puisi Tapi ketika membaca Mengerti Kuser merasa Sajaknya berhasil Karena memang itu Tujuannya Menulis puisi Kapan-kapan kita baca Dan kita bahas Sajaknya Ted Kuser Yang pernah sadar Jepang Terima kasih Terima kasih telah menonton!